Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkahmu Silahku nyata akan Menghapus kisahmu Kami berkebini Jangan lupa Kisahmu Silahku 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 Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak warkanku Silunya takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebentar lagi bulan kuasa Seharusnya kita datang ke makam ayahmu Tapi sepertinya tidak mungkin Karena makam ayah Ananda Jauh diharap Sudahlah Mi Kita tidak kesana juga tidak apa-apa Yang penting kita selalu kirim doa buat Abah Kau Mi jadi sakit Kenapa Mi? Seandainya keluarga ayah Ananda Mau menerima kita Pasti kita sekarang sudah tinggal di Arab Dan bisa ziarah ke makam ayahmu Umi Tidak baik menyesali apa yang sudah terjadi Kita ambil hikmahnya saja Kita harus bersyukur Bisa pulang ke tanah Jawa ini Saya bisa mendirikan pesantren Dan bisa mengajarkan agama Islam Pada orang-orang di sini Besok saya dipanggil Untuk menghadap ke Gusti Adipati Ada apa Ananda? Apakah Ananda membuat kesalahan? Saya belum tahu Assalamualaikum Gusti Adipati ada tamu Gusti Adipati ada tamu Assalamualaikum Ayo silahkan mas Ayo silahkan Aku senang sekali Kamu memenuhi panggilan ku kemari Kabarnya kamu mendirikan pesantren di Gunung Cati Dan pesantren itu maju besar Kabarnya pula Banyak orang carupan yang belajar Islam di sana Benar? Benar Gusti Adipati Saya mendirikan pesantren Atas permintaan salah satu guru saya Syekh Abdul Khafi Dia adalah pemilik tempat di Gunung Cati Saya ingin mengajarkan agama Islam Kepada penduduk carupan yang belum memiliki agama Maaf Apa Gusti Adipati tidak setuju Saya mendirikan pesantren di Gunung Cati? Tidak Memang saya bukan orang Islam Tapi saya tidak keberatan Kamu mengajar Islam di carupan ini Lalu ada apa Gusti Adipati memanggil saya ke sini? Saya minta tolong Kamu mengobati anakku yang sakit Gusti Putri sakit? Benar Sudah banyak orang pintar yang berusaha menyembuhkan Tapi Tidak pernah berhasil Menurut orang pintar Anakku kemasukan lo jahat Tinggal akunya aneh Seperti orang tidak waras Baiklah Saya akan coba menyembuhkan Gusti Putri Insya Allah Terima kasih Terima kasih Sarif Putri Ini Mas Sarif Mas Sarif ini Ingin melihat keadaanmu Begini Putri Mas Sarif ini bermaksud Ingin Menyembuhkan kamu Aku tidak sakit Keluar kamu Keluar 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 kamu Benar Gusti Adipati Gusti Putri tidak sakit Saya hanya ingin melihat saja Keluar 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 Kenapa kamu keluar Apa kamu tidak sanggup menyembuhkan anakku Insya Allah Saya akan menyembuhkan Gusti Putri Tapi dengan satu syarat 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 apa Katakan Saya akan membawa Gusti Putri ke Gunung Jati Dan saya akan mengobatinya disana Kenapa disana Tidak disini saja Maaf Gusti Adipati Saya akan menyembuhkan Gusti Putri dengan cara saya Roh jahat yang ditubuh Gusti Putri sangat kuat Dan kalau tidak segera dikeluarkan Dia akan meminta korban Berapa lama Sarif? Empat puluh hari Empat puluh hari? Lama sekali Saya akan mengobatinya selama empat puluh hari Dan maaf Saya mengobatinya dengan cara-cara Islam Baiklah Apapun yang kamu lakukan Terserah Yang penting Anakku sembuh Dan saya berjanji Kalau dia sembuh Apapun yang kamu minta Aku akan kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Hapa kemana pun kau mau yun? Terima kasih kerana menonton! Paman, bangun Paman! Paman, bangun! Paman! 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 Astagfirullahalazim. Saya sekarang di mana? Paman, nama saya Pak Yulibang. Kayaknya Paman bukan orang sini ya? Iya. Saya memang bukan orang sini. Ini daerah apa ya? Ini di negeri Cina. Desanya desa Nanking. Negeri Cina? Iya, Paman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amba yakin semua ini atas kandangmu ya Allah. Ayo. Paman! Lihat, aku datang sama Paman ini. Paman, kenalin. Ini orang tuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Bapak dan ibu muslim. Benar. Saudara ini dari mana ya? Lihatannya saudara bukan orang sini ya? Saya dari Jawa, Bu. Masya Allah. Jauh sekali. Naik apa kamu kemari? Naik perahu. Tidak. Tidak mungkin. Dali Jawa sampai ke Cina pasti melewati samudelai yang luas. Mana mungkin menggunakan pelaut? Benar, Pak. Aku sendiri yang lihat. Bagaimana saudara bisa sampai sini dengan perahu? Waktu itu, saya lagi sulat tahajud di atas perahu sampai ketiduran. Tiba-tiba saya bangun, saya sudah di pantai daratan Cina. Mungkin terbawa sama arus lautan. Pak, ma, Paman boleh tinggal di sini nggak? Hmm, boleh. Siapa namamu? Syarif Hidayatullah. Subhanallah. Kami mohon maaf. Kami tidak tahu berhadapan dengan Sunan Gunung Jati. Salah satu dari wali Songo di Tanah Jawa. Tolong Bapak dan Ibu jangan bersikap seperti itu. Saya sama seperti kalian, manusia biasa. Sungguh saya merasa sangat beruntung. Bisa bertemu dengan salah satu dari wali Songo di Tanah Jawa. Ah, katakan Sunan, apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh, saya mau menumpang untuk sementara waktu di rumah Bapak. Oh, silakan, silakan. Saya malah senang sekali. Dengan, Sumpah. Sunan mau tinggal di rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ah, dan di sini Sunan juga tidak perlu merasa asing. Karena di sini sudah banyak saudara muslim. Selain itu, juga ada musyolah. Apabila Sunan ingin sholat berjamaah. Iya, Pak Man. Alhamdulillah, ternyata saya terdampar di tempat saudara sendiri. Saya akan segera mencari tempat kita sendiri, Pak Man. Jangan, Sunan. Jangan. Sunan jangan mencari tempat sendiri. Sunan boleh tinggal di tempat kami sampai kapanpun Sunan mau. Iya, Pak Man. Tinggal rumahku aja, Pak Man. Betul. Sampai sekarang saya tidak mengetahui di mana Ananda Sunan berada. Dan beberapa orang di kampung ini juga tidak tahu ke mana dia pergi. Jadi, tidak ada seorang pun tahu ke mana Sunan pergi. Betul, Gusti Adipati. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira apa gerangan yang membawa Gusti Adipati mencari Sunan Ananda. Begini. Saya ke sini ingin memperdalam ilmu keisliman saya kepada Sunan Mujati. Subhanallah, sesungguhnya pemilik agama Islam itu adalah Allah SWT. Kepada dialah kita berserah diri. Bismillahirrohmanirrohim Anak kita belajar mengaji pada Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Lipa menjadi anak yang soleh. Insya Allah, amin. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Lipa menjadi anak yang terakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dunia, paling nemah. Surahkan terakhir. Lona, ini saya kembalikan tasnya. Makasih ya. Makasih ya, Kok ya. Sama-sama. Kebetulan saya lagi ada di sekitar sini. Aduh, Pak Nong. Kakiku sakit banget. Kenapa, Nona? Kakiku sakit. Kalau tidak keberatan, mungkin boleh saya membantu mengobati kaki Nona? Boleh. Silahkan. Bagaimana, Nona? Sudah enakan kakinya? Ajaib. Kakiku sudah sembuh. Makasih ya, Kok ya. Terima kasih. Baiklah, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih. Makasih ya, Kok ya. Terima kasih. Cik, kenapa sih ngeliatinnya kayak gitu banget? Enggak. Ini baik banget ya, Ong. Hmm, baik apa baik? Pemuda itu baik banget. Ganteng lagi. Eh, besar Cici. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitku. Aku mengkansi ya, sudah kutah terkena penyakit berat lagi. Pak, Papa jangan putus asa. Aku janji, Pak. Aku akan cari ahli pengobatan yang bisa mengobatin penyakit Papa. Di mana pengobatan itu? Katanya ada yang bisa menyembuhkan jantung, menyembuhkan buta mata. Sudah berbagai tempat aku datangi. Tapi ternyata hasilnya nihil. Assalamualaikum. Maaf, Papa sakit apa? Papa saya ini sakit jantung dan buta. Kita sudah mencari pengobatan di mana-mana, tapi masih belum ada hasilnya. Kalau boleh, Bapak mau saya obati. Kamu ini siapa? Dan bisa apa? Ahli pengobatan terkenal di Nanking saja tidak bisa mengobati aku. Mudah-mudahan saya bisa membantu mengobati penyakit Bapak dengan cara pengobatan saya sendiri. Siapa kamu? Dari mana kamu? Saya Sunan Gunung Jati dari Tengah Jawa. Hah? Dari Jawa? Benar. Saya kasihan melihat Bapak ini. Tujuan saya cuma mau menolong. Tidak lebih. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Iya. Mau? Saya siap. Yang penting kita harus percaya kalau penyakit itu datang dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bapak percaya penyakit Bapak ini datangnya dari Tuhan. Sekarang atas izin Tuhan saya akan mencoba membantu mengobati penyakit Bapak. Sekarang Bapak buka mata Bapak pelan-pelan. Aku sudah bisa melihat. Iya benar. Iya. Bapak bisa melihat. Bisa melihat. Aku sudah sembuh. Dada saya juga sudah tidak sakit lagi. Yang benar. Iya. Terima kasih Sunan. Sunan telah menolong saya. Saya sudah sembuh. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang saya sembah. Jadi kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah kepada Allah. Sunan di mana kami bisa bertemu dengan Sunan? Sunan di mana kami bisa bertemu dengan Sunan? Untuk sementara waktu ini saya tinggal di rumah orang tuanya Pak Elibang. Ya. Allah adalah Tuhan. Tuhan yang saat ini tumbuh. 선st ancaman kita yang scentan meldakan. Tuhan,.... tidak ada di mana kami. Tuhan, dalam air maju yang sangat. Yang ket chose... di mana kami bisa bertemu denganistutan energy, kama let sendiri. Saya tidak戌ividade beriur. Ayo, lamun ya Kamu tuh wagetin aja Ngelamunin siapa sih? Aku tau, Cici pasti lagi mikirin pemuda itu kan Makanya Cici cepetan nikah Biar sama kayak aku Kayaknya aku hamil deh Kamu hamil? Hah? Iya, aku udah tiga minggu Telah datang bulan Aduh, bagus banget Tapi Cici jangan bilang Papa dulu ya Atau nggak jadi Ma'ah, Encik, Enjim, ada peluah apa ya? Tolong Koko Pai, kami mau ketemu Sunan Bunung Jati Kami mau minta obat Minta obat sama Sunan? Sunan itu bukan sinsi Koko, orang-orang di Nankin bilang bahwa Sunan Gunung Jati bisa mengobati segala penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada apa mencari saya? Benar Sunan, kami mau minta Sunan mengobati keluarga kami Tolonglah kami Sunan Tolonglah kami Sunan Berapapun yang Sunan minta Kami akan bayar Kalian tidak perlu bayar Saya akan coba membantu mengobati dengan ikhlas Tapi maaf, saya hanya manusia biasa yang punya keterbatasan Allah itu apa Sunan? Allah itu Tuhan yang saya sembah Saya mengobati atas bantuan Allah Dia maha berkehendak Sunan, tolonglah Sunan Obati mereka semuanya Sunan Setelah itu ajari saya dan anak saya Bagaimana caranya menyembah Allah Alhamdulillah Sekarang kalian berdiri Ingat Untuk menjadi kekasih Allah Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Dan menjauhi larangannya Tidak cukup dengan mengucapkan dua kalimat sehadat saja Sebagai umat muslim Kita harus menjalankan sholat lima waktu Berpuasa di bulan Ramadan Membayar zakat buat pangkir miskin Dan kalau kita mampu Kita harus menjalankan ibadah haji Jika kita sudah menjalankan semuanya Insya Allah Kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Kurang aja Owe bisa amsyong kalau semua orang berobat pada Sunan Ini tidak bisa dibiarkan Benar kok Kalau kita terus biarkan Lama-lama orang nanking bisa jadi pengikutnya semua Pantas semua orang tidak lagi menggunakan pengobatan tradisional kita Kita harus singkirkan dia Kita usir dia Dia tidak pantas tinggal di daratan China Kalian Beri dia peringatan Baik kok Baik kok Baiko Baiksalam Baik Baik Sialan, dia enggak takut semelhancaman kita. Apor, ayo. Sialan! Sialan, pulang kamu! Sialan! Keluar! Ada apa kalian malam-malam seperti ini berteriak memanggil saya? Maaf, siapa kamu? Nama Oe Bunlian. Oe adalah ahli pengobatan yang sangat terkena di dataran Cina sini. Lalu, apa maksud kedatangan kalian kemari? Oe perhatian kamu membawa ajaran yang sangat aneh buat orang-orang Cina di sini. Apa ilmu yang kamu ajarkan? Bukan ilmu, tapi ajaran agama Islam. Agama Islam? Apa itu pengobatan? Iya. Bisa juga untuk mengobati. Saya peringatkan kamu. Jangan kamu membuka praktek pengobatan lagi di sini. Kalau kamu masih buka. Saya akan kacaukan tempat ini. Jangan kamu men 컨 insulted ya. Masoires itu se yang pavement akan lanjut. Jadi, anda akan memasang ini. Ayah? Kau mereka dihalau tulis Allah? Banyak hari makan saya? Jangan, bukan. Kenapa kamu belum tidur, Lipa? Aku nggak bisa tidur. Aku dengar orang jahat itu bicara sama Paman. Jadi kamu dengar semua tadi? Iya, Paman. Kenapa orang jahat itu menarang Paman untuk menolong orang? Paman tidak tahu. Jadi Paman ingin berhenti menolong orang? Iya. Paman tidak mau mereka marah dan bikin kekacauan di sini. Sunan, kenapa Sunan mesti kalah sama mereka? Biar saja mereka mengancam. Nanti saya dan orang-orang nanking akan hadapi dia. Biarlah, Pak. Saya tidak mau jadi ribut. Lalu bagaimana, Sunan? Kalau ada orang-orang yang datang mau minta pertolongan Sunan, apa Sunan mau menolak mereka? Iya. Saya akan bilang saya tidak mengobati lagi. Orang-orang pasti akan kecewa, Sunan. Sunan, tolong, Sunan. Anak saya sedang sakit. Tolong diobati, Sunan. Saya mohon, Sunan. Iya, Sunan. Tolonglah, Sunan. Kalau tidak diobati, anak ini akan gila, Sunan. Sunan, tolonglah. Anak ini harus segera ditolong. Maaf. Saya tidak mengobati lagi. Saya mohon, Sunan, sekali ini, Sunan. Saya sudah berjanji sama Bun Lian untuk tidak pratek lagi. Jadi saya harus menepati janji itu. Anak ini kalau tidak diobati akan gila, Sunan. Tolonglah, Sunan. Saya mohon, tolong, Sunan, sekali ini, Sunan. Tolong, saya mohon, Sunan. Sangat berdosa aku kalau membiarkan anak ini tersiksa. Sunan, tolonglah anak ini, Sunan. Beril. Baiklah. Saya akan mengobatinya. Terima kasih, Sunan. Alhamdulillah. Kelihatannya dia masih mengobatin orang. Kita harus bilang sama Kobun Lian. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Terima kasih, Sunan. Anak saya sudah sembuh sekarang, Sunan. Lebih baik berterima kasih kepada Allah. Eh, Kobun Lian. Kamu masuk rumah orang seenaknya saja. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Kamu mempermalukan balsa sendiri. Saya tidak punya urusan dengan kamu. Urusan saya dengan orang ini. Tapi ini lomba saya. Kalian tidak bisa seenaknya saja masuk rumah orang. Tem, kamu jangan ikut campur. Ini urusan yang kobun sama orang itu. Baik, baik. Lalu mau apa kalian kemari? Sunan, kamu sudah berjanji untuk tidak buka praktek lagi. Tapi kenapa kamu tetap buka praktek? Kamu mau coba-coba sama Oya? Tenang, tenang, Kobun Lian. Sebenarnya Sunan sudah tidak mau lagi mengobati. Tapi saya mau mohon dan minta tolong. Akhirnya Sunan mau juga mengobati. Benar, Kobun Lian. Anak ini sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Lagian, apakah budanya Kobun Lian melarang Sunan mengobati orang? Kalian jangan percaya sama orang ini. Orang ini bukan penyihir. Astagfirullahaladzim. Bun Lian, saya bukan penyihir. Saya. Terima kasih. 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 Pak, aku beneran hamil Hah? Hamil beneran? Iya, Pak. Tadi padahal aku yang pasang bantal di perub cici Bantalnya mana? Gak ada Ini bener-bener aneh Aneh, tidak mungkin Ong Tin hamil beneran Tidak mungkin Iya, tidak mungkin Tidak mungkin anak gue hamil Anak saya belum kawin Gak bisa hamil Gak mungkin Sekarang kalian semua percaya, kan? Itu namanya sihir Orang asing itu adalah penyihir Sekarang Kalian cari dia, berluan Ternyata kamu bener-bener seorang penyihir Maaf, Bun Lian Kamu tidak pantas bicara seperti itu Saya bukan penyihir Kamu tidak bisa mengelak lagi, Sunan Buktinya Putri Ong Tin benar-benar hamil Sunan harus ikut kami menghadap Tuan Hiaplu Sunan harus menjelitakan semuanya yang terjadi Ayo! Sunan, ternyata kamu penyihir Cepat kembalikan anak saya seperti semula Ya Allah, hamba mohon ya Allah Tunjukkanlah kebesaranmu kepada mereka ya Allah Kembalikanlah Ong Tin seperti semula ya Allah Hanya kepada mu hamba mohon ya Allah Amin Udah, Udah, Udah Lu apain anak WI, ha? Awas lu, kalau anak WI ada apa-apa Saya tutup lu Saya tidak tahu Tuan Mungkin Tuhan saya ingin menunjukkan kebesarannya kepada kalian semua disini Cik! Cik, Cik, Cik kenapa? Cik bangun Cik, Cik Bangun Tuan, dia itu penyihir Tuan Maka kita harus segera mengusirnya dari daratan Cina Nak, bangun, nak Bangun nih, Papa, nak Sunan Dimana Sunan? Aku harus ketemu Sunan Nak, kamu baru habis pingsan Mungkin karena kehamilan kamu, nak Pak Aku gak hamil, Pak Ini cuma bantal Hei, bantal Kurang ajar itu Sunan Sekarang Tuan sudah tahu kan Bahwa Sunan Gunung Jati adalah seorang penyihir Dan itu sangat berbahaya Tuan Kurang ajar Si Sunan itu Ayo, dia mempermainkan kita Mana dia? Ayo kita cari dia Pak, Mak Libang mau ngaji dulu ya Ya, Mak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Man Sunan Libang mau ngaji dulu ya Ya, hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sunan Sunan Mulai hari ini Saya mewakilin keturunan Cina Untuk meminta kamu pergi dari rata Cina ini Karena Wei tidak suka Kamu mempamerkan Kesatian kamu Di tanah leluhur Wei ini Eh, Ancai Ablu tidak berhak mengusir Sunan Dari tanah ini Eh, bodoh Rupanya pikiran kamu sudah dipengaruhi oleh tukang sirjat itu ya Dia harus segera meninggalkan negeri ini Dan kamu usir dia Tidak, kalian tidak berhak mengusir Sunan Kamu kalau Tidak pergi dari sini Akan Kami Bulu kamu Bapak Sunan orang baik, Pak Dia tidak pernah rugikan kita Itu bukan urusan kamu Ayo 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 kita pulang Ayo Sunan Ayo 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 Cik, cik mau kemana? Jangan keras-keras. Aku mau pergi sebentar. Cik, nanti Papa marah. Cik, cik mau kemana? Aku mau pergi ketemu Sunan. Aduh, Cik, jangan nekat. Nanti kalau Papa tahu pasti marah. Ya, kamu jangan bilang-bilang. Nanti kalau Papa tanya, aku jawab apa? Kamu bilang saja kamu tidak tahu. Tolong ya, Ong. Aku pergi cuma sebentar. Yaudah deh. Cik, hati-hati ya. Iya. Dan pulang malam-malam, Cik. Aku nggak pulang malam, kok. Tetap pulang, Cik. Iya. Terima kasih. Permisi. Sunan, aku ingin belajar mengaji. Aku ingin belajar Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, Ong Tin. Yang pertama kamu harus lakukan adalah mengucapkan dua kalimat sahadat. Tolong ajari aku kalimat itu. Tentu. Asyadu Allah... Asyadu Allah... ...ilaha illallah. Asyadu Allah... Wa ashadu anna muhammada rasulullah. Wa ashadu anna muhammada rasulullah. Coba kamu ulangi sekali lagi. Memtin, mulai sekarang kamu adalah resmi sebagai orang Islam. Dan mulai saat ini juga, kamu wajib menjalankan sholat lima waktu. Sholat lima waktu? Iya. Sebagai umat muslim, kita wajib menjalankan sholat lima waktu. Subuh, suhur, asal, maghrib, dan isya. Tapi, aku tidak tahu caranya. Pelan-pelan kamu harus belajar. Dan sebagai seorang muslimah, kamu tidak boleh lagi memperlihatkan orang. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memakai pakaian yang bisa menggunakan susetan. Ong Tin, apa kamu menyesal sekarang sudah masuk Islam? Tidak, aku tidak menyesal. Aku justru bahagia bisa kenal kamu. Alhamdulillah. Mulai saat ini, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, kamu harus menjawab. Allah Tuhanku, Al-Quran kita, dan Muhammad adalah Nabi. Sunan, aku mohon, jangan pergi dari China. Karena, aku ingin selalu dekat dengan kamu. Insya Allah, sebagai manusia kita bisa berencana. Tapi segalanya yang mengatur adalah Allah. Apa itu artinya kamu tetap akan pergi dari sini? Aku belum tahu. Tuhan Iaplu, sebaiknya Tuhan memperhatikan Ong Tin. Karena, saya perhatikan sekarang, Ong Tin sudah pacaran dengan Sunan Gunung Jati itu yang kita mau usir. Hah? Masa, gue kok nggak tahu? Oh, gue lihat sendiri Tuhan. Malahan sekarang, Ong Tin sudah mengikuti ajaran Sunan itu. Dia sudah masuk Islam Tuhan. Hah? Masuk Islam? Wan Patan. Kurang ajal Sunan itu. Untuk gue mau usir dia dari negeri ini, malah dia pacaran sama anak gue. Eh, Bulyang. Iya Tuhan. Kumpulin semua pendekar-pendekar yang ada di negeri ini. Kita usir paksa dia. Nanti. Baik Tuhan. Untin! Ayah! Kamu pakai-pakaian apa itu, ha? Kok jadi aneh begini? Aku pakai kerudung, Pak. Mulai sekarang, aku harus pakai ini untuk menutupi auratku. Hah? Aurat? Apa itu aurat? Kamu tambah aneh aja sekarang, ha? Pak, sekarang... aku... Muslim, Pak. Jadi selama ini kamu ketemu Sunan, ya? Benar, Pak. Kurang ajal laki-laki itu. Tadinya Papa mau usir dia dari sini. Tapi sekarang Papa mau bunuh aja dia. Kurang ajal dia. Jangan. Jangan, Pak. Jangan, Cik. Gara-gara laki itu, kamu jadi aneh begini. Sunan orang baik, Pak. Papa tetap bunuh dia. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Benar Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton